Terima kasih. Sebagai YouTuber saja. YouTuber? Oke. Konten kreator. Pengamat kebijakan publik. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Bang Yandri, terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengundang anggota Badan Pelaksana Keuangan Haji atau BPKH. Terima kasih sudah hadir. Ibu Huriah El-Islami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah terhubung melalui sambungan video anggota Komisi 8 PKS. Bapak Hidayat Nurwahid. Assalamualaikum, Pak Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya ingin ke Bang Yandri dulu. Bang Yandri, Anda kan kencang tuh bicara. Siapkan forum terbuka dan saya akan berdialog di forum terbuka itu. Terutama Anda menyebut nama Bang Roki Gerung, YouTuber. Dan Anda juga menyebut mantan Menko Kemaritiman, Bang Riza Ramli. Yang sebetulnya juga saya undang malam ini. Cuma katanya dia menunggu undangan resmi dari DPR. Montong. Tapi kenapa Anda menantang debat Bang Roki? Baik. Terima kasih Mbak Nana. Atas forum ini yang luar biasa. Sebenarnya lontaran saya itu bukan menantang. Yang minta berdialog secara terbuka. Bukan nantang. Tapi kita berdialog terbuka dengan Bang Roki Gerung dan Pak Riza Ramli. Dimana saya kan dapat kiriman video nih pernyataan Bang Roki kan. Bahwa kita batal haji ini karena diplomasi kita lemah atau dikaitkan dengan Habib Berisik. Kira-kira gitu ya Bang Roki. Saya ada kalimat persisnya juga sebetulnya. Saya ada video-nya. Kemudian masalah dana haji. Bahwa kita punya hutang di Saudi. Sehingga kita tidak bisa memberangkakan haji. Kira-kira begitu. Nah itu yang mau saya dialogkan dengan yang memberikan pernyataan ke publik. Tentu ya kita berterima kasih banyak pihak yang nimbrung atau ikut membicarakan tentang perhajian kita. Tapi pasti kita ingin menyampaikan ke publik itu informasi yang benar. Apa yang maksud saya yang benar? Pertama, diplomasi kita sudah maksimal. Dan kita pastikan sampai hari ini memang Saudi bukan hanya Indonesia yang tadi diberikan kota haji. Itu pun dipertegas kemarin oleh Duta Besar Syekh Al-Isam ke MUI. Bukan hanya Indonesia. Jadi seluruh dunia belum mendapatkan kota haji. Jadi statement Bang Roki tadi itu Bang Yangri? Termasuk larangan terbang bukan hanya Indonesia. Penyumbang penyuplai calon jamaah haji terbesar misalkan Mesir, Pakistan, Turki, Afrika Selatan, India dan lain sebagainya itu belum dibuka. Jadi Anda mau mengatakan yang disampaikan Bang Roki itu misinformasi. Salah. Ya, artinya tidak ada kaitannya sebenarnya. Jadi saya kan sebagai Ketua Komisi 8 berkewajiban karena dari akhir tahun 2020 Desember, saya sebagai Ketua Komisi 8 sudah membentuk paniatnya kerja haji. Jadi Anda tahu persis nih prosesnya ya? Sampai Z kita siapkan. Jadi kalau dalam negeri Mbak Nana sudah siap semua. Masalah keuangan haji siap, asrama haji siap, manasik sudah selesai dan lain sebagainya sudah selesai. Tapi sampai faktanya hari ini, Saudi bukan hanya sekali lagi kepada calon jamaah haji, bukan hanya Indonesia yang tidak berikan kota. Nah kita berhitung di panjang haji itu Mbak Nana kita buat skema. Kalau sebelum bulan puasa, kita bisa 100 persen. Tapi ketika memasuki pertengahan puasa, kita hanya bisa 50 persen persiapannya. Dan faktanya hari ini, karena ada larangan terbang, Indonesia sama negara lain juga sebenarnya belum melakukan persiapan di dua tanah suci. Bang Yandir, nanti kita akan bahas secara lebih detail. Artinya itu yang mau saya luruskan pernyataan Bang Ruki Grung itu. Bahwa tidak ada kaitannya dengan masalah Habib Rizik, masalah Kau... Jadi Bengkok, kalau diluruskan berarti pernyataannya Bengkok. Bang Ruki, bagaimana Bang Ruki? Iya ini, ini sebetulnya perdebatan yang tertunda. Bukan haji aja tertunda. Karena kemarin kompas itu tiba-tiba beredar, posisinya akan berdebat. Lalu saya lagi di gunung, kok divilalkan itu, saya gak ngerti itu. Dan saya gak kenal saudara Yandri itu. Jadi saya mau terangkan, pertama ini perdebatan yang tertunda, kedua lawan debat yang salah itu. Karena saya mengkomentari Dasko. Bukan Yandri, tiba-tiba Yandri yang ngomel-ngomel itu soal lain lah itu ya. Mungkin sebagai institusi itu. Tapi kalau saya terangkan pada Yandri, nanti dia gak ngerti apa yang saya maksud tuh. Karena saya berkomentar pada keterangan Dasko, bahwa dia tahu informasi tertinggi bahwa pemerintah Arab Saudi membatalkan itu. Lalu saya tanya itu, berarti Anda komunikasi dengan Raja Arab Saudi? Kan yang tertinggi Arab Saudi. Nah dubesnya bilang enggak begitu. Tapi kan itu problemnya tuh. Tapi kan Anda juga mengatakan Bang Rokis, dan saya kutip, Anda bilang saya memperhatikan Arab Saudi sedang mengevaluasi relasi politik dengan Indonesia sejak Habib Rizik. Jadi Anda memang mengaitkan atau Anda menduga ada keterkaitan antara kasus Habib Rizik dengan apa yang sekarang kebijakan yang diambil terkait Haji? Tapi, sekarang saya tanya, Yandri atau Dasko tau gak bahwa Arab Saudi juga mengamati hal yang sama? Itu cuma membantah hal yang Anda gak tau. Saya analis bikin itu, biasa dalam analisis diplomatik itu. Bukan cuma soal Haji, soal di belakang itu juga jadi pretext. Jadi background belief. Jadi itu soalnya, saya menganalisis diplomasinya. Itu analisa liar Bang Ruki lah. Oke, Anda kasih analisa yang tidak liar. Jadi, saya bilang tadi, kita ini kan mempersiapkan ini jauh-jauh waktu sangat panjang. Dan semua sudah kita lakukan. Tidak ada kaitannya dengan Rizik Sihab? Karena sampai sekarang, faktanya kemarin juga dibantah. Gak ada persoalan diplomasi kok. Ya, tidak saja. Karena sama Indonesia itu duta besar loh yang ngomong. Bukan Ruki Grung loh. Ya kan? Duta besar. Dan gak ada kaitannya. Sampai hari ini, Mbak Nana, belum ada satu negara pun yang di kota belum ada. Termasuk tadi yang sebutkan negara-negara Islam belum ada. Jadi, bukan hanya Indonesia. Jadi, Bang Ruki harusnya melihat dunia internasional loh. Jangan hanya fisik, lewat Indonesia aja gitu loh. Terlalu sempit. Jadi, persisnya analisa Anda soal keterkaitan kasus Rizik Sihab dengan diplomasi itu apa Bang Ruki? Apanya? Persisnya? Ya, dikaitkan dengan Haji apa tuh? Keterkaitan analisis bahwa... Gak dikaitkan sama Haji itu apa? Habib Rizik sama Haji itu apa gitu loh? Gak ada urusan dengan Habib Rizik saya. Loh, ada videonya kok? Memang saya pakai itu sebagai alat analisa. Jadi, you mau nanya saya berhubungan dengan Habib Rizik gitu. Kan bukan itu kan? Analisa Anda keterkaitan Rizik Sihab dengan kasusnya? Biasa menganalisa politik internasional di dalam dimensi yang tak terlihat gitu. Jadi, seolah-olah gak ada Habib Rizik di Indonesia gitu. Habib Rizik itu diizinkan pulang dari Arab. Dalam analisa saya, diantar pulang. Bukan untuk diizinkan terdakwa. Bagian itu mungkin Anda gak bisa lihat sebagai fakta diplomasi itu. Lalu Anda bilang, dubersnya bantah. Lo di dalam diplomasi, hal pertama adalah membantah. Kita sebagai analis bebas untuk melakukan sesuatu. Dengan variable yang ada. Kalau misalnya Malaysia dapat, Singapura dapat, Mesir dapat. Itu boleh mungkin. Tapi sekarang kan gak ada yang dapat. Kota itu belum ada yang dapat gitu loh. Oh, you kaitkan sesuatu untuk menyelamatkan argumen you bahwa pemerintah Indonesia. Oh, itu faktanya Bang Ruki. Kita bicara fakta, jangan analisa liar dong. Coba, you sebutin di mana analisa liarnya. Gak terluginya apa? Ya tadi mengaitkan diplomasi kita gara-gara Habib Rizik, kita gak dapat kota haji, itu videonya loh. Di sini saya simpen. Iya, itu analisis saya. Ini mau diingkari gak video ini? Hedarin aja. Sekarang saya bilang itu... Gak, bukan mau diingkari, gak. Karena saya nonton, dapat dari teman. Saya tidak ingkari itu. Saya katakan, dia gak ngerti apa yang disebut analisis. Oh, justru karena saya paham tentang haji ini, maka saya bantah. Biar jamaat haji dapat informasi yang benar loh, Pak Nana. Jangan ada si pangsiur. Misalkan dikatakan dana haji tidak ada, kemudian bermasalah ada hutang, masalah dengan Habib Rizik, itu kita bantah. Karena kita mempersiapkan ini sungguh sangat serius gitu loh. Gini ya. Saudara Yanri apa panggilannya? Yanri itu. Dasar aja lah. Oke. Oke, you kan anggota DPR. You musti periksa pikiran pemerintah tentang kaitan diplomatik ini. Ngapain you usut saya? Saya analis. You kalau you analis, you boleh usut saya. Itu yang mau saya luruskan. Apa yang luruskan apa? Iya, karena pernyataan Bang Ruki itu mengkaitkan dengan pelaksanaan ibadah haji. Ibadah haji itu saya ke Toko Misalapan membidangi haji. Berkewajiban saya untuk meluruskan itu gitu loh. Jangan sampai dapat informasi yang liar tadi, itu penting. Karena jamaat haji sekarang sedih, tidak bisa berangkat, dipasokin lagi dengan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang saya maksud gitu loh. Oke, baik. Nanti Bang Ruki saya akan kasih kesempatan Anda untuk menanggapi. Saya berangkat bahwa posisi dia bukan untuk menganalisis analisis saya. Kerjaan you itu adalah mengamati kebijakan. Kenapa an you analisis saya? Enggak, karena itu berkaitan dengan haji. Perkaitannya saya ketika Toko Misalapan paham betul. You urusin haji, jangan urusin analisis saya. Gak perlu diluruskan Bang Ruki, perlu diluruskan. Apa yang uruskan? Pernyataan Anda itu salah gitu loh. Menyesatkan gitu loh. Apa yang salah? Saya bilang kalau saya sesat gitu. Ya udah. Baik. Baik. Banyak soal, tapi saya akan terus dengan analisis yang sama. Oh ya silahkan. Baik, baik. Yang jelas memang kemudian tudingan-tudingan itu muncul bukan hanya dari Bang Ruki Gerung, tapi misalnya ada lontaran yang disampaikan oleh Bang Rizal Ramli yang seharusnya, yang juga saya undang malam ini, tapi kemudian mengatakan hanya ingin hadir di forum resmi DPR. Tetapi kemudian ada pernyataannya yang sekarang juga menjadi ramai. Soal bagaimana penggunaan dan pengelolaan dana haji. Kita akan bahas soal itu setelah pariwara tetap di Mata Najwa.